Seorang pria warga negara Inggris disergap aparat Pores Jakarta Utara sesaat setelah keluar dari Hotel Mercure Ancol Senin 19 Desember. Bersama istrinya, polisi meringkus pria berusia 76 tahun tersebut atas kepemilikan tujuh koper berisi uang palsu senilai 20 miliar rupiah di tempat tinggalnya Depok. Kasat reskrim Pores Jakarta Utara AKBP Erwan Anwar mengatakan, penangkapan pasangan suami istri Andreas dan Vizilia berawal dari laporan warga negara Jepang Yoshitomo Fukunaga 41 tahun yang mengaku ditipu oleh pasangan suami istri tersebut. Dari keterangan korban, sebelumnya pelaku menjanjikan akan menjual emas batangan sebanyak 15 buah dan pembayaran dilakukan korban secara bertahap selama 3 bulan. Belakangan terungkap kalau emas yang dijanjikan pelaku ternyata fiktif. Selanjutnya korban meminta pertanggung jawaban kepada pelaku dengan meneretangani kediaman pasangan suami istri tersebut. Oleh pelaku, korban selanjutnya diberikan ratusan rembar uang dari negara Myanmar sebagai gantinya. Namun saat ditukar ternyata uang tersebut palsu. Korban kemudian melaporkan kasus itu ke Pores Depok. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, POSKOTA TV melaporkan.